Buah kurma Buah kurma Proses pembibitan kurma bisa melalui pemilihan biji kurma yang sudah matang. Tapi, untuk skala besar pembibitan dilakukan dengan kultur jaringan. Bibit kurma disimpan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung, agar tanah tetap lembab dan hangat. Selanjutnya adalah tahap pemindahan bibit ke ladang kurma. Metani akan menata tata letak perkebunan kurma. Bibit kurma dimasukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Di tengah perkebunan kurma modern, tentunya disediakan tampungan air untuk menyuplai air. Air akan dialirkan menuju pohon kurma melalui pipa dan disemprotkan secara otomatis sesuai kebutuhan. Pohon kurma biasanya akan berbuah sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Untuk itu dibutuhkan perawatan yang maksimal agar nantinya menghasilkan buah yang berkualitas bagus. Ketika kurma sudah berbunga, para petani kurma saatnya mengawinkan bunga kurma jantan dan betina. Para pekerja meletakkan beberapa serbuk sari jantan ke putik bunga kurma betina. Selanjutnya bunga kurma diikat. Setelah buah kurma muncul, untuk buah kurma yang kebanyakan buahnya, maka buah akan dipotong. Cara ini untuk mendapatkan hasil panen buah kurma yang maksimal. Selanjutnya adalah pembungkusan buah kurma. Cara ini agar buah kurma terhindar dari gigitan serangga dan faktor alam seperti angin dan hujan. Agar kurma tidak terjatuh sebelum masa panen. Setelah kurma melunak dan matang, kurma siap dipanen. Selanjutnya kurma akan disortir melalui konveyor. Kurma dibersihkan dan dipisahkan menurut kualitas. Selanjutnya kurma dipaking. Kurma siap didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Semoga video proses budidaya kurma ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kreatif ini. Dukung selalu kemajuan channel kreatif ini agar terus berkembang, sehingga kami lebih semangat lagi membagikan info bermanfaat lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran. Terima kasih telah menonton!